Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berbagi kisah rahimahkumullah Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah Inilah manusia yang paling sibuk saat di akhirat Hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta Dan menjadi awal bagi kehidupan yang kekal Sebelum menuju surga atau neraka Umat manusia akan dibangkitkan Lalu dikumpulkan di padang masyar Untuk menjalani pengadilan dari Allah SWT Pada hari itu Semua manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri Bahkan ketika orang tua, suami, dan anak disebelahnya diseret oleh malaikat Mereka tidak akan saling menolong Karena lebih mementingkan nasibnya sendiri Namun ada manusia yang tidak henti-hentinya kesana kemari Memohon kepada Allah SWT Untuk keselamatan manusia lainnya Pada saat matahari begitu teriknya Beliau memanggil manusia untuk diberi minum Siapa dia sebenarnya? Beliau adalah baginda Rasulullah SAW Sang Nabi terakhir ini Menjadi satu-satunya manusia yang paling sibuk luar biasa pada saat itu Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abbas RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti adalah Muhammad SAW Nantinya malaikat Jibril SAW datang kepada Nabi dengan membawa burok Lalu malaikat Isrofil membawa bendera dan mahkota Sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian syurga Isrofil SAW bersuara Wahai roh yang baik Kembalilah ke tubuh orang yang baik Maka kubur terbelah dua Pada seruan yang kedua pula Kubur mulai terbongkar Pada seruan yang ketiga Ketika Rasulullah SAW berdiri Sang Nabi membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya Kemudian dilihatnya kondisi di sekitar yang sudah rata dengan tanah Nabi Muhammad SAW kemudian menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi Beliau SAW bersabda Kekasihku Jibril gembirakanlah aku Jibril berkata Lihatlah apa yang ada di hadapanmu Rasulullah SAW bersabda Bukan seperti itu pertanyaanku Jibril kembali berkata Adakah tidak kau melihat bendera kebujian yang terpasang diatasnya Rasulullah SAW bersabda Bukan itu maksud pertanyaanku Aku bertanya kepadamu akan umatku Dimana perjanjian mereka Niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini Aku akan mensyafatkan umatku Jibril AS menyeru Wahai sekian makhluk Datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala Umat-umat datang dalam keadaan satu-satu kumpulan Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu umat Beliau SAW akan bertanya Dimana umatku Jibril berkata Wahai Muhammad Umatmu adalah umat yang terakhir Sampailah saat umat Nabi Muhammad SAW yang muncul dengan menangis Serta memikul beban di atas belakang mereka sambil menyeru Wahai Muhammad Nabi Muhammad SAW bersabda Wahai umatku Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis Kemudian Nabi bersujud kepada Allah Dengan sujud yang sangat lama Sampai Allah SWT mengatakan Ya Muhammad bangkitlah dari sujudmu Ya Allah saya tidak akan bangkit dari sujud Sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan Ya Allah berikanlah saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya Mereka kehausan ya Allah di bawah terik matahari Akhirnya Allah mengatakan Ya Muhammad ini telaga Al-Kawasar Beri minum pada umatmu Lalu dipanggillah Umatku 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 Rasulullah SAW padahal dijamin masuk surga Ditampakkan padanya surga Firdaus tempatnya akan tinggal Namun ia tidak tersenyum sedikit pun Dan hanya mengatakan Umatku 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 Nabi terus memberikan minum satu persatu Bahagia sekali ketika bertemu umatnya Seperti bertemu kekasih lama dan memberikan minum Setelah minum satu teguk Maka manusia tidak akan haus selama-lamanya Setelah memberi minum umatnya Rasulullah SAW bersujud lagi Ya Muhammad Kenapa engkau sujud lagi Sujudnya lama sekali sambil menangis di hadapan Allah Bangun ya Muhammad Akan aku berikan apapun yang engkau minta Ya Allah Selamatkanlah umatku dari sirot Allah SWT menjawab Maka tunggulah mereka di ujung sirot Nabi Muhammad SAW Kemudian menunggu kita di ujung sirot Sambil mengatakan Ya Allah Selamatkan Ya Allah Selamatkan Maka yang amalnya banyak Dia lewat Namun ada juga yang jatuh ke dalam neraka Ketika tahu umatnya masih banyak yang ada di dalam neraka Nabi Muhammad SAW Langsung sujud lagi Ya Muhammad Bangkitlah dari sujudmu Apa yang engkau inginkan Ya Allah Selamatkanlah seseorang Yang di dalam hatinya ada iman Walaupun sebesar biji kurma Lalu Allah menyetujui Nabi Muhammad SAW Langsung ke neraka Dan mencari umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW Umat ini habis disiksa Dan tubuhnya luka parah Kemudian Rasulullah SAW Memeluk mereka dan mempersilahkan masuk surga Setelah tidak ada lagi Nabi Muhammad SAW kembali sujud dihadapan Allah Dengan sujud yang sangat lama Dalam sujud lama itu Kemudian Nabi menangis Lalu Allah berkata Ya Muhammad kenapa engkau menangis Ya Allah selamatkanlah umat saya dari api neraka Yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung Kata Allah aku izinkan Akhirnya Nabi Muhammad SAW Lari lagi ke neraka Wahai malaikat Keluarkan umatku Yang hatinya ada iman sebesar biji jagung Keluar lagi sekian ribu dan sekian juta Umat Nabi Muhammad SAW Apakah sudah selesai Ternyata tidak Nabi Muhammad SAW Kembali lagi menghadap Allah Lalu bersujud dengan sujud yang sangat lama Sampai Allah berkata Ya Muhammad bangkit Apa yang membuat engkau inginkan Ya Allah Keluarkanlah umatku dari api neraka Yang hatinya ada iman sebesar biji sawi Allah Ta'ala menjawab Aku izinkan Nabi Muhammad SAW Kembali berlari ke neraka Untuk menyelamatkan umat-umatnya Yang di dalam hatinya terdapat iman Walau sekecil biji sawi Dalam hatinya Setelah itu kembali lagi ke ars Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad SAW bersujud Ya Allah Ya Muhammad Apalagi ya Muhammad Bukankah aku sudah menyelamatkan Banyak dari umatmu Ya Allah Demi kasih sayang yang engkau miliki Selamatkanlah umatku yang mereka Tidak punya amal Kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah Allah menjawab Aku izinkan Nabi Muhammad SAW Kemudian berlari kembali ke neraka Menyelamatkan kita Atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sang pencipta Apakah orang tua kita Bisa melakukan itu di akhirat Tidak hanya Rasulullah SAW Wallahu alam bisowab Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Jika kalian suka dengan channel ini Silahkan klik tombol subscribe Untuk mendukung berbagai kisah Sebagai salah satu channel Yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi Dan sejarah Islam Yang dapat kita terladani sebagai umat muslim Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton